Jadwal menegangkan Red Spark vs. AI Pepper di ronde 2 Liga Voli Putri Korea siap-siap saksikan pertandingan seru ini Dapatkan informasi terbaru tentang jadwal pertandingan Red Spark vs. AI Pepper di Liga Voli Putri Korea 2024-2025 yang bakal disiarkan langsung di TVRI Pertandingan penting ini akan digelar pada Rabu 27 November 2024 jam 17.00 waktu Indonesia Barat Jangan sampai ketinggalan aksi seru dari dua tim voli terbaik Red Spark kembali diterpak krisis Pemain andalan pelatih Ko He Jin terancam absen lama di Liga Voli Korea 2024-2025 Red Spark harus menghadapi ujian berat setelah kabar mengejutkan tentang pemain andalan mereka yang terancam absen dalam waktu yang lama Pelatih Ko He Jin kini harus mencari solusi cepat agar tim tetap kompetitif Siapakah pemain kunci yang bakal absen dan apa dampaknya bagi tim Megawati Hangestri akhirnya terbuka Pengakuan mengharukan setelah bawa Red Sparks kalahkan rekor buruk Megatron sampai bilang begini Setelah sekian lama Megawati Hangestri akhirnya memberikan pengakuan jujur mengenai perjuangannya membawa Red Sparks meraih kemenangan Air mata mengalir setelah mengakhiri rekor buruk yang menimpa tim Megatron pun tak bisa menahan emosinya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Red Sparks masih berjuang bangkit Sementara rival kuat Megawati OTW ke peringkat 2 hari ini apa yang terjadi? Red Sparks terus berusaha bangkit di Liga Voli Korea Namun tantangan besar datang dari rival mereka yang sedang dalam perjalanan menuju peringkat 2 Dengan kekuatan tim yang terus diuji bagaimana Megawati dan kawan-kawan akan menghadapi tekanan berat ini? Temukan cerita lengkapnya Megawati Hangestri Pertiwi bawa dajeon Red Sparks menang dramatis dekati 200 poin Apa yang terjadi di Liga Voli Korea? Dengan penampilan luar biasa, Megawati Hangestri Pertiwi membawa dajeon Red Sparks meraih kemenangan dramatis yang sangat penting Tim ini kini semakin dekat dengan angka 200 poin di Liga Voli Korea Apa yang membuat kemenangan ini begitu spesial? Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola voli Jadwal menegangkan Red Sparks vs AI Pepper di Ronde 2 Liga Voli Putri Korea siap-siap saksikan pertandingan seru ini Dapatkan informasi terbaru tentang jadwal pertandingan Red Sparks vs AI Pepper di Liga Voli Putri Korea 2024-2025 yang bakal disiarkan langsung di TVRI Pertandingan penting ini akan digelar pada Rabu 27 November 2024-17.00 waktu Indonesia Barat Jangan sampai ketinggalan aksi seru dari dua tim voli terbaik Jadwal Red Sparks vs AI Pepper dalam lanjutan Ronde 2 Liga Voli Putri Korea V-League 2024-2025 akan berlangsung Rabu 27.11.2024 di Daejeong Chungu Gymnasium Daejeon Markas Red Sparks Jalannya pertandingan bisa ditonton via tayangan live TVRI Sport HD mulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Update klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 terbaru saat ini Daejeon Red Sparks dalam kurung 12 poin masih menempati tangga keempat Megawati Hangestri dan kolega berupaya menipiskan jarak dengan tim peringkat 3 Wasong IBK Altos dalam kurung 18 poin Jika kali ini mampu memetik kemenangan atas AI Pepper dalam kurung 6 poin Kemenangan dari laga ini juga berpeluang mendongkrak mental bertanding skuad Red Spark besutan pelatih Koh He Jin Terutama dalam misi mengejar peringkat 3 besar mengingat hari Sabtu dalam kurung 30 November 2024 depan Red Spark bakal bertandang ke markas IBK Altos Prediksi Red Spark vs AI Pepper di Korea V-League 2024-2025 Red Spark akhirnya berhasil menghentikan rekor buruk 4 kekalahan beruntun Saat match day lalu menang atas GS Caltex di Jang Chung Arena Seoul Hari Sabtu 23.11.2024 Sebelum itu Red Spark kalah dari Pink Spider dan Hyundai Hill Stutter masing-masing 2 kali Duel Red Spark vs GS Caltex berkesudahan 3 hingga 2 dalam kurung 18 hingga 25 26 hingga 24 20 hingga 25 26 hingga 24 dan 15 hingga 9 Di laga itu Megawati menjadi top skor tim dengan sumbangan 23 poin diikuti Pio Sung Joo dalam kurung 18 poin lalu Jung Ha O yang dalam kurung 16 poin Permainan apik AC GS Caltex Gisela Silva jadi salah satu alasan Red Spark gagal meraih poin maksimal dari laga tersebut Namun demikian performa Megawati yang belum maksimal Usai Cedera mampu disokong oleh Vanja Bukilic dan Pio Sung Joo Di sisi lain AI Paper diprediksi tak akan tinggal diam dan bakal memberikan perlawanan maksimal AI Paper baru saja membukukan kemenangan berharga ketika mengalahkan Gim Chon Hi Pes Dengan skor 32 25 22 25 23 20 25 20 25 dan 15 13 hari Jumat 22 11 2024 lalu Dalam pertandingan di Yeom Ju Gymnasium tersebut Li Han Bi dan Cao Yu silih berganti menjadi tumpuan AI Paper untuk mendulang poin Gim Chon Hi Pes juga tidak mengendurkan serangan dengan duet Merlin Nikolova dan Kang Soha Hei Hingga memaksa laga berlanjut 5 set Bermain di depan pendukung sendiri AI Paper akhirnya menyegel kemenangan 3 hingga 2 Usai Park Unsu bermain gemilang di set penentuan AI Paper tetap berpeluang jadi hambatan tersendiri bagi misi meraih poin yang dicanangkan Red Spark Berikut update kelas semen Liga Voli Korea 2024 per 2.025 pada selasa dalam kurung 26 November 2024 banding 1 Incheon Pink Spider 26.2 Suwon Hyundai Hill Starter 21.3 Wasong IBK Altos 18.4 Daijeon Jung Kuanjang Red Spark 12.5 Gim Chon Korea Express Y Hip Pass 8.6 Gwangju AI Paper Saving Bank 6.7 GS Caltex Seoul KIXX 5 poin Red Spark kembali diterpak krisis Pemain andalan pelatih Koh He Jin terancam absen lama di Liga Voli Korea 2024-2025 Red Spark harus menghadapi ujian berat setelah kabar mengejutkan tentang pemain andalan mereka yang terancam absen dalam waktu yang lama Pelatih Koh He Jin kini harus mencari solusi cepat agar tim tetap kompetitif Siapakah pemain kunci yang bakal absen dan apa dampaknya bagi tim? Tim Voli Putri Jung Kuanjang Red Spark kembali diterpak kabar buruk setelah salah satu pemain andalan Koh He Jin berpotensi bakal absen panjang di Liga Voli Korea 2024-2025 Red Spark sebagaimana diketahui empat diterpak badai cedera dimana sejumlah pemain andalannya sempat dipaksa absen Tercatat ada tiga pemain yang sempat mengalami cedera yakni Yeom Hie Soon dalam kurung Setar Megawati Hangestri dalam kurung Oposite hingga Park Hyemin dalam kurung Outside Hitar Yeom Hie Soon selaku sang kapten diketahui sempat absen dalam beberapa pertandingan karena mengalami cedera lutut Sedangkan Megawati Hangestri sempat merasakan nyeri pada otot pahanya sehingga sempat absen untuk pertama kalinya saat melawan Pink Spiders pada Rabu dalam kurung 20 November 2024 Lalu kemudian ada Park Hyemin mengalami cedera kaki dan juga telah dikonfirmasi langsung oleh Koh He Jin selaku sang pelatih Park Hyemin mengalami cedera pergelangan kaki jadi akan sulit baginya untuk bermain Kata sang pelatih dilansir dari Naver Sports Dia dijadwalkan akan pergi ke rumah sakit dan cederanya kemungkinan akan berlangsung lebih lama jelasnya lagi Menurut informasi yang beredar Park Hyemin kemungkinan akan absen beberapa pertandingan di putaran kedua dan bahkan hingga putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi Red Sparks karena kehilangan pemainnya meski dua andalannya yakni Yeom Hie Soon dan Megawati Hangestri telah bermain kembali Sebelumnya Koh He Jin juga membuat gebrakan di mana mereka menjadikan Park Hyemin yang berposisi sebagai outside hitter menjadi libero saat laga melawan Hyundai Hill Static Pasalnya Red Sparks mengalami krisis roceiver atau penerimaan di mana penampilan libero juga disorot karena tak mampu tampil maksimal Namun setelah itu pevoli berparas Ayu ini kemudian dinyatakan mengalami cedera hingga akhirnya absen dalam beberapa pertandingan terakhir Sementara itu Red Sparks akan menjamu AI Peppers dalam pertandingan lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Rabu dalam kurung 27 November 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Megawati Hangestri akhirnya terbuka Pengakuan mengharukan setelah bahwa Red Sparks kalahkan rekor buruk Megatron sampai bilang begini Setelah sekian lama Megawati Hangestri akhirnya memberikan pengakuan jujur mengenai perjuangannya membawa Red Sparks meraih kemenangan Air mata mengalir setelah mengakhiri rekor buruk yang menimpa tim Megatron pun tak bisa menahan emosinya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan Megawati Hangestri mencurahkan perasaannya usai berhasil membawa Red Sparks meraih kemenangan setelah mengalami pacek klik di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 Kemenangan atas GS Caltex menjadi momen berharga bagi Red Sparks yang akhirnya mengakhiri empat kekakalahan beruntun di awal musim ini Red Sparks saat itu yang bertindak sebagai tim tamu berhasil menang dramatis dari tuan rumah dengan skor 3-2-18-25 26-24 20-25 26-24 dan 15-9 di Jang Chung Arena Seoul Kemenangan ini tentunya menjadi momen emosional tersendiri bagi anak asuh Ko He Jin terutama Megawati Hangestri Ega sebelumnya untuk pertama kalinya absen di Liga Voli Korea karena mengalami masalah nyeri pada otot pahannya Sehingga dirinya absen di laga penting melawan Pink Spiders dan sang tuan rumah pun kalah 0-3 dari tim pemuncak klasemen Pasca pertandingan Megawati Hangestri pun mencurahkan perasaannya bagaimana dirinya sedikit frustrasi karena beberapa kali serangannya berhasil di blok lawan Bahkan dirinya tetap tak memikirkan dirinya sendiri yang baru saja mengalami cedera dan mengakui banyak kesalahan serta akan segera memperbaikinya walau ia sudah bermain dengan sangat baik Awal-awal set smash saya banyak di blok lawan itu bukan karena cedera saya bahkan saya bermain tanpa memikirkan cedera kata Megawati Hangestri kepada Megsport Memang saya melakukan banyak kesalahan dan di set-set berikutnya saya bisa memperbaikinya Tambahnya lagi Sementara itu Mega juga sempat terlihat menangis dan sedikit kesakitan pasca menang melawan GS Kaltex Saat itu Megatron terlihat menangis dimana wajahnya terlihat merah dan matanya sembab yang kemudian ia tutupi dengan handuk Belum diketahui secara pasti apa yang melandasi tangisan Megawati Hangestri Ada kemungkinan dirinya merasa kesakitan maupun kelelahan karena belum benar-benar pulih Red Sparks masih berjuang bangkit Sementara rival kuat Megawati OTW ke peringkat 2 hari ini apa yang terjadi Red Sparks terus berusaha bangkit di Liga Voli Korea Namun tantangan besar datang dari rival mereka yang sedang dalam perjalanan menuju peringkat 2 Dengan kekuatan tim yang terus diuji bagaimana Megawati dan kawan-kawan akan menghadapi tekanan berat ini Temukan cerita lengkapnya Persaingan antara tim bola voli Dajon Jung Kwanjang Red Sparks dan Hua Song IBK Altos Untuk memperebutkan peringkat 3 sudah memanas sejak awal musim Liga Voli Korea 2024-2025 IBK Altos tentunya berambisi lolos ke babak playoff setelah musim lalu kalah bersaing dengan Red Sparks Awal yang meyakinkan ditunjukkan oleh tim yang saat ini dibela oleh Liso yang mantan dari Kapten Red Sparks IBK Altos sudah berhasil mengalahkan Megawati Hangestri Pertiwi DKK pada pertemuan di putaran pertama yang digelar di Cunggu Gymnasium Dajon yang merupakan kandang Red Sparks Kemenangan berhasil mereka raih usai bertanding dalam pertarungan 5 set penuh Hasil tersebut mampu memberikan motivasi besar bagi tim yang dipimpin oleh seter legendaris Korea Selatan Kim Ha-o Chul itu Mereka sudah mencatatkan 5 kemenangan berturut-turut Terakhir IBK Altos bahkan mempermalukan juara bertahan Suwon Hyundai E dan C Hill Stater di kandangnya sendiri IBK Altos akan kembali berburu 3 poin saat bertandang ke markas Gimcheon Korea Express Y Hi Pass pada Selasa Dalam kurung 26 November 2024 sore ini Megawati Hangestri Pertiwi Bawa Dajon Red Sparks menang dramatis Dekati 200 poin Apa yang terjadi di Liga Voli Korea? Dengan penampilan luar biasa Megawati Hangestri Pertiwi membawa Dajon Red Sparks meraih kemenangan dramatis yang sangat penting Tim ini kini semakin dekat dengan angka 200 poin di Liga Voli Korea Apa yang membuat kemenangan ini begitu spesial? Dajon Jungkuanjang Red Sparks berhasil meraih kemenangan dramatis 3-2 atas GS Kaltex Seoul KIXX Dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea Selatan Kovo pada Sabtu 23.11 di Jangcung Arena Seoul Pemain andalan asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tampil gembilang dengan mencetak 23 poin dan memiliki persentase serangan sukses hampir 39% berdasarkan data dari Kovo Laga ini berlangsung ketat dengan skor akhir 18-25, 26-24, 20-25, 26-24, 15-9 Kemenangan ini menjadi titik balik penting bagi Red Sparks yang sebelumnya menelan 4 kekalahan berturut-turut Pelatih Red Sparks, Ko He Jin menyoroti pentingnya peran Megawati dalam kemenangan ini Mega belum sepenuhnya fit tetapi kontribusinya sangat besar Para pemain berhasil mengatasi krisis dengan baik termasuk strategi servis GS Kaltex yang sempat berepotkan Kata Ko He Jin seperti yang dilansir oleh Chosun Sebelumnya Megawati sempat absen pada laga melawan Pink Spiders akibat cedera paha Namun kali ini kembalinya memberikan energi baru bagi tim untuk bangkit Dengan tambahan 23 poin dalam pertandingan ini Megawati kini mengumpulkan 191 poin Hanya terpaut 9 poin dari angka 200 Dia kini berada di posisi ketiga dalam daftar top skor sementara Liga Voli Korea Di bawah Victoria dan Chak dalam kurung 278 poin Dan Latitya Momah Basoko dalam kurung 223 poin Bahkan posisi Megawati sudah melampaui legenda Voli Korea Kim Yeon Kong Yang kini berada di urutan ke-9 dengan 155 poin Red Sparks akan melanjutkan perjuangannya dalam pertandingan berikutnya Melawan Gwangju AI Paper Savings Bank pada Rabu dalam kurung 27.11 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Dalam laga itu Megawati berpeluang menorehkan sejarah dengan mencapai 200 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!